Aku sempat bingung deh kue ini kok enak banget katanya bahannya cuma sedikit Daripada penasaran mari kita buat sendiri Pertama-tama kita siapkan pisang yang sudah matang jangan terlalu matang ya Kita kupas dulu kulitnya disini saya menggunakan sekitar 7 buah Setelah dikupas kulitnya ini kita siapkan plastik kemudian kita pipihkan seperti ini Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal dikira-kira saja disesuaikan dengan selera Kalau tidak mau menggunakan alat boleh menggunakan tangan langsung ya seperti ini juga boleh Selanjutnya nyalakan kompor dengan api sedang kemudian siapkan teplon dan kita beri sedikit margarin Setelah margarinnya meleleh kita naikkan pisang yang sudah kita pipihkan tadi Panggang dengan menggunakan teplon hingga matang jangan lupa dibalik ya supaya matangnya merata Setelah semua sisinya matang kita angkat kemudian kita sisikan dulu Dan kita lanjut untuk membuat sausnya siapkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan Tambahkan gula aren sebanyak 100 gram daun pandan sedikit dan 300 ml santan kental Kemudian ini kita masak hingga semuanya larut Tambahkan juga sejumput garam supaya ada guri-gurinya Aduk terus hingga semua gulanya larut Setelah sausnya mendidih kita tambahkan tepung maizena yang sudah kita lelekan sebanyak 1 sendok makan Dan ini kita aduk kembali hingga semuanya mengental dan meletup-letup seperti ini Tandanya sudah matang silahkan diangkat kemudian kita siapkan wadah Ambil pisang yang sudah kita panggang tadi kemudian kita gunting-gunting Potongannya disesuaikan dengan selera saja boleh agak besar Setelah semua selesai digunting kita tuang semua adonan flanya yang enak ini Tambahkan topping keju atau coklat lebih enak Selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa di-share ke teman kalian ya Terima kasih Wassalamualaikum